Kamu pernah nggak ngerasa ngambil keputusan yang bikin kamu rugi? Atau kamu pernah salah memprediksi, nebak-nebak, atau nganalisis sesuatu? Hal itu biasanya terjadi karena kita nggak berpikir jernih, karena terjebak dalam ilusi atau bias yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kali ini kita akan nge-review sebuah buku berjudul The Art of Thinking Clearly alias Seni Berpikir Jernih, karya Rolf Dobley. Kalau kamu nonton video kutata tentang kenapa orang cerdas bisa termakan hoax, di situ kita udah bahas beberapa jenis bias pikir yang sering dialami di kehidupan sehari-hari. Nah di buku ini ada 99 jenis jebakan pikiran dan nasehat supaya kita bisa menghindarinya. Kamu tau nggak apa persamaan angka-angka ini? Gampang banget ya, sepintas langsung kelihatan kalau ada angka 4 di masing-masing angka itu. Sekarang kita coba contoh lain. Kamu bisa nemu nggak apa persamaan angka-angka ini? Kamu boleh pause dulu buat ngebab. Persamaan dari angka-angka barusan adalah mereka semua nggak mengandung angka 6. Dan ternyata memang lebih gampang buat kita untuk melihat apa yang ada dibanding melihat apa yang nggak ada. Kalau ada kejadian-kejadian yang mengusik ketentraman kita, kita pasti langsung ngeh. Tapi ketika kondisi aman, kita lupa mengapresiasi keamanan itu. Kita nggak bisa melihat bahwa di saat aman itu artinya nggak ada perang, nggak ada bencana, nggak ada teror. Kalau misalnya kita selamat ketika berkendara, kita lupa bersyukur bahwa nggak ada kecelakaan yang menimpa kita. Kalau lagi sehat, kita lupa menyadari bahwa nggak ada penyakit yang menghambat aktivitas kita. Jebakan pikiran semacam ini disebut feature positive effect. Padahal kalau misalnya kita bisa menghindarinya, hidup kita bisa lebih bahagia. Terus nih kasus lain lagi. Kalau ada keramaian di jalan, pasti kita akan lihat orang-orang bergerombol meskipun nggak tahu apa penyebabnya. Atau kalau ngelihat tren barang yang lagi booming, kita langsung ikut-ikutan. Ini namanya bukti sosial atau social proof. Kita nggak lagi berpikir kenapa harus melakukan sesuatu atau apakah sebuah produk emang bermanfaat buat kita. Pokoknya kita beli aja karena orang lain pada make. Padahal nih, kalau misalnya ada 50 juta orang bilang hal yang konyol, ya hal itu bakal tetap konyol kan? Di buku ini, Roof Dobley juga menasihati kita kalau misalnya kita mau jalan-jalan atau hangout, jangan ngajak temen kita yang super model. Karena ada yang namanya contrast effect. Kamu mungkin lumayan tampan atau cantik, tapi kalau disandingin sama temen kamu yang ganteng banget atau cantik banget, ya kamu bakal kelihatan jelek. Efek contrast ini juga kadang menipu kita dalam berbelanja. Barang yang mahal dan sebenarnya nggak kita butuhin. Jadi kita beli karena ngeliat ada barang yang lebih mahal dari barang itu. Sepatu yang labelnya Rp70.000 bakal kelihatan lebih mahal dibanding sepatu yang di labelnya ditulis Rp100.000 tapi dicoret di skot 30% jadi Rp70.000. Padahal harganya sama-sama Rp70.000. Itu tadi efek perbandingan ya. Sekarang coba kamu pilih di antara dua opsi ini. Pertama, saya kasih kamu Rp15.000 selama tujuh hari. Atau saya kasih kamu hari ini Rp1.000, besoknya Rp2.000, besoknya lagi Rp4.000, besoknya gitu terus sampai hari ketujuh. Kalau kamu pilih yang nomor satu, kamu cuma bakal dapet Rp105.000. Padahal kalau kamu pilih yang kedua, kamu bisa dapet Rp127.000. Emang sih, pilihan pertama itu lebih menggoda. Karena otak kita sulit ngeliat efek pada pilihan kedua yang namanya Exponential Growth. Padahal kalau kamu bisa mengamati sesuatu yang kayak gini, Kamu bisa dapet hal-hal yang jauh lebih menguntungkan di masa yang akan datang. Di sini nih, gunanya kamu belajar matematika bab deret bilangan supaya bisa berpikir lebih jernih. Nah, itu tadi beberapa contoh jebakan pikiran yang dibahas di buku ini. Videonya bakal panjang banget kalau kita bahas 99 contoh bias pikir yang ada di buku ini semuanya. Kamu bisa baca bukunya untuk membantu kamu supaya bisa berpikir lebih jernih. Di video review buku yang terakhir, banyak yang nanya, beli bukunya di mana sih, Kak? Kalau kali ini, Hutata beli bukunya dari Kauruh. Websitenya kauruh.com. Kamu bisa cek di deskripsi. Di kauruh.com ini, kamu bisa beli online buku-buku impor yang fokusnya ke pengembangan diri dan bisnis. Kadang suka ada diskonnya juga, jadi cek aja. Gitu aja video kali ini. Kamu bisa share di komen pengalaman kamu yang paling menyakitkan karena nggak berpikir dengan jernih. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam salam. Sampai jumpa di video berikutnya.